Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa Untuk anda yang baru saja gabung di channel ini Silahkan untuk subscribe Dan Jangan lupa Tanda loncengnya Diklik Agar tidak ketinggalan Video-video dari kami Selamat berjumpa Buat adikku terutama adik Kelas 6 SD Yang tentunya Saat ini sedang Giat-giatnya belajar Karena mempersiapkan Ujian nasional Pada tahun 2019 Yang segera Akan Datang Ada di sekalian Pada kesempatan ini Kami Kakak Eddie Santoso Akan menyampaikan Masalah Simbiosis Jadi pelajaran IPA Dari kelas 6 Yang dari tahun ke tahun Bab simbiosis ini Biasanya muncul Di dalam Ujian Nasional Oke Ada di sekalian Jangan lupa Bahwa makhluk hidup itu Tidak mungkin Hidup Sendirian Pasti membutuhkan Makhluk hidup lain Bukan Iya Ada beberapa Tipe hubungan Antara beberapa Individu itu Sedikitnya ada Tiga jenis Simbiosis Satu Simbiosis Mutualisme Dimana Dua individu ini Akan merasakan Manfaatnya Dari sebuah hubungan Misalnya Lebah Dan bunga Kemudian Ada lagi Burung jala Dan kerbau Mungkin ada Adik-adik Yang mungkin Tinggal di desa Yang masih bisa melihat Kerbau ya Suatu saat Ada burung jala Yang hingga Di bunga kerbau Ya ini Sebuah Hubungan Yang Simbiosis Yang Mutualisme Semua akan Mendapatkan Manfaatnya Lebah Misalnya Lebah Akan mendapatkan Madu Kemudian Bunganya Akan dibantukan Dalam proses Penyerbukan Kemudian Pada Burung jala Dan kerbau Burung jala Ini akan Mematuk Atau memakan Kutu-kutu Yang ada di Tubuh Kerbau tersebut Dia akan mendapatkan Dia akan Kenyang Mendapatkan Makan Dari kutu tersebut Kemudian Kerbau Juga Dia akan mendapat Manfaatnya Karena Tubuh Dia akan terbebas Dari kutu-kutu Kemudian Hubungan yang kedua Tadi sudah ya Mutualisme Yang kedua Komensalisme Hubungan ini Yang satu Tidak Akan mendapatkan Kerugian Dan juga Tidak akan mendapatkan Manfaatnya Ya Ini Misalnya Paku ya Tumbuhan paku Ini juga Dia tidak Merugikan Inangnya Inangnya juga Tidak Begitu dirugikan Kemudian Ada bentuk lagi Hubungan yang ketiga Ya ini Hubungan Simbiosis Parasitisme Nah Dalam Simbiosis Parasitisme Ini Ada satu Yang dirugikan Dan Satu yang Lain lagi Dia akan mendapatkan Keuntungan Dari sebuah Hubungan sebut Contohnya Sangat banyak Ya Misalnya Cacing Pada tubuh Manusia Dimana Cacing yang ada Di dalam perut Di dalam usus Dia akan Menyerap Sari-sari makanan Yang dikonsumsi Oleh manusia Dia akan Mendapatkan Keuntungan Karena dia akan Mendapatkan Sari-sari makanan Tersebut Dan Manusia Akan dirugikan Karena Makanan yang dia Konsumsi Yang seharusnya Diserap oleh tubuh Manusia tersebut Malah diserap oleh Cacing Oke Adik-adik Ingat ya Ada Tiga jenis Simbiosis Satu Simbiosis Mutualisme Dua Komensalisme Yang ketiga Parasitisme Ingat ya Adik-adik Selalu Rajin belajar Dan Tetap Semangat Hanya berbekal Itu Masa depan Akan diraih Dengan Gemilang Mudah-mudahan Semua Soal-soal Akan bisa Dikerjakan Dengan Baik Dan akan mendapatkan Nilai yang sangat Memuaskan Terima kasih Selamat menikmati